Salam. Hadisnya apa? Yang pertama, ketika ada seorang itu berdebat nih, ada orang yang berdebat tentang kelebihan Yahudi, eh kelebihan Musa, kelebihan Nabi Muhammad. Debatnya orang Yahudi dan orang Muslim. Kata Rasulullah, seandainya Musa hadir di tengah-tengahku pada saat ini, wajib tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Man sami abimin umatin yahudiyun, au nasroniyun, au majusiyun. Palam tu'mi, palam tu'mi bi daholanar. Artinya apa? Barang siapa di kalangan umat ini, kata Rasulullah, yang mendengar tentang aku, baik Yahudi, baik Kristen, baik Majusi, baik agama apapun. Kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, daholanar. Jadi, jalan keselamatan yang menuju surga itu saat ini adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa khusus bagi bangsa Israel, sedangkan yang memegang kitab suci ini, meskipun tidak menuhankan Yesus, mereka bukan bangsa Israel. Paham. Ya, Pak. Bismillah. Bismillah. Yesus. Yesus. Untuk bangsa Israel. Iya. Ada ayatnya di dalam adius, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Jadi, kalau ada Kristen yang ada di Indonesia, yang tahu ada Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada Rasulullah, masuk neraka dijamin. Tapi, kita tidak boleh menjad seseorang masuk neraka secara spesifik loh ya. Misalnya ada orang Kristen nih. Siap. Hei uti, hei uti wati mena, kamu masuk neraka. Tidak boleh. Boleh jadi dia suatu saat mu'alab. Tapi, kalau secara komprehensif, secara general, boleh. Karena sesuai dasarnya. Nadar, oh itu kan menurut hadis, kalau menurut Al-Quran, ada enggak? Ada. Di mana? Quran Surat Al-Bainah, ayat ke-5. A'udhu Billahi Bina Shaitanirrojim. Innaladzina kafaru min ahlil kitabi wal musrikinna finari jahannamaholidina fiha. Ula'i kehum serul beriyah. Artinya apa? Tersungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Kristen, dan dari para penyembah Paganism. Finari jahannamaholidina fiha. Mereka itu kata Allah. Kata Allah itu firman Allah. Quran Surat Al-Bainah, ayat ke-5. Mereka finari jahannamaholidina fiha. Mereka berada di neraka jahannam. Makanya Yesus di dalam mat. Di dalam. Alakadalah kapohan dia ingin dinanau nih. Alakadalah uuh kopi berteberangan. Kadih ingin uuh kopi. Hari saya lupa lagi. Saya saya kapohan dia. Oh ya. Di dalam Markus 9.49. Kata Yesus. Mereka semua akan digarami dengan api. Jadi Yesus juga sudah mengatakan. Mereka akan digarami dengan api. Sesuai dengan Al-Quran. Quran Surat Al-Bainah, ayat ke-5. Orang kafir dari Kristen dan Yahudi. Dari orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Finari. Berada dalam neraka. Sampai kapan? Finari jahannamaholidina fiha. Mereka selama-lamanya. Ula'ikahum sarul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya mahluk. Ngeri dong selama-lamanya bang. Iya, makanya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan Al-Quran dan Islam. Supaya mereka masuk dalam kerajaan sorgawi, saudara.